selamat menikmati kajian tentang pikih sedikit perlu diulang bahwa pikih menurut lugot arti bahasa jadi pikih artinya apa sebenarnya arti asli secara lugot itu alpahmu paham ketika seorang memahami sesuatu secara umum dia disebut pikih tetapi pikih yang dimaksud oleh istilah istilah saringi yaitu al ilmu bilah kami saringatil amaliyah al muqtasabu min adilatiha at-tapsiliyah jadi pikih menurut istilah ma yaitu pengertian ya atau ilmu terhadap hukum-hukum saringa hukum-hukum agama yang sebangsa pekerjaan jadi ada pekerjaan tertentu ya dan itu ada hukumnya begitu dari agama misalnya sholat wajib wudunya wajib misalnya saum wajib ada yang sunat ya nah itu hukum hukum agama itu hukum untuk menghukumi pekerjaan dan diperoleh hukum-hukum tersebut dari dalil yang sangat terperinci jadi ruwet ya bagi kita gitu orang awam karena kan mendapat hukum itu dari Al-Quran dan Hadis kalau kita tidak memiliki ilmu tentang Quran tentang Hadis ya gak boleh baca Hadis langsung dimanai gitu ya jadi pada hadis ini hukumnya begini gitu padahal yang dilakukan oleh para ulama itu begini biasanya Hadis tentang sholat dikumpulkan semua semua Hadis tentang sholat itu dikumpulkan nah nanti jika ada yang semakna dijadikan satu hukum jika ada yang seperti bentrokan misalnya dicari mana yang lebih kuat itu yang diambil hukumnya jika memang sama kuat kadang dilihat dulu mana yang lebih dulu mana yang belakangan gitu jadi ada nasih mansuh juga ada yang dirombak hukum itu jadi tidak mudah dan itu kelakuan atau pekerjaan mustahid jadi kalau kita orang alam orang awam tidak boleh itu memandai Al-Quran hadis tanpa punya ilmunya gitu diansam oleh Nabi juga misalnya Al-Quran ya man pasorol Qur'annya birojihi pa asoba pa yata bawa makadahu minanar barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya tanpa panduan gitu tidak mengerti ilmu tafsir tidak mengerti ilmu sorob jurumiah ya tata bahasa banyak gitu perangkatnya harus diketahui sebelum mentafsir gitu kemudian sepertinya benar gitu maka tetap dia diansam oleh siksa gitu akan ditempatkan kelah diharat di neraka makanya kalau kita gak tau bilang aja walhu alam gitu ya nanti akan saya tanyakan dulu saya pelajari dulu ya jadi hukum-hukum itu yang berhak menelitinya menetapkannya adalah mujtahid itu pun harus musahid mutlak kayak imam sapi'i imam hanapi imam hambali imam maliki ya itu pun empat itu kan ada khilafiahnya ya ada beda-bedanya gitu tapi itu sudah disepakati empat imam ini itu as wajah ya sudah diteliti oleh para ulama isihannya itu sesuai Al-Quran dan hadis sehingga diwajibkan oleh para ulama ya ulama jumhur dulu ada pertemuan san para ulama itu bikin konsensus kesepakatan bahwa bagi umat Islam akhir jaman yang ingin selamat maka dalam akidah mesti berakidah dengan akidah asariah wal maturidiyah yang memajarkan 50 sifat akidah itu sedangkan dalam pikih harus mengambil salah satu imam yang 4 taklid gitu wajib taklid hukumnya jadi pernah Bapak jelaskan bahwa Islam itu dibangun atas 3 dasar pengajaran utama pertama tentang akidah berkaitan dengan keimanan kemudian tentang pikih amaliyah ibadah ketiga tentang ahlak tersawub jadi imam Islam ihsan dalam hasilnya begitu kemudian dalam perkembangan selanjutnya iman itu disebut juga ilmu hakikat sedangkan Islam ilmunya disebut ilmu saringah kemudian ihsan berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama itu itu ilmu disebut ilmu ahlak atau tersawub sekarang nah dalam masalah keimanan itu kita harus memahami iman kepada Allah kepada kitab kepada malaikat kepada rasul yang rukun iman 6 itu terutama iman kepada Allah dan rasulnya itu harus sampai pada derayat ma'rifat tidak boleh taklit dalam keimanan sedangkan dalam pikih hanya ada dua cara kalau tidak isihan harus taklit kalau mau isihan harus isihan kalau tidak memiliki kompetensinya wajib taklit jadi dalam hukum pikih itu hanya dua caranya isihan atau taklit kalau memiliki kemampuan wajib isihan haram taklit tidak boleh taklit kepada memiliki karena dia bisa isihan sendiri jadi para iman musyad itu tidak tidak saling nyontek karena tidak boleh harus berdasarkan hasil sendiri tetapi pada hukum-hukum yang ternyata sepakat diantara mereka itu disebutnya ijma imam hanapi meneliti tentang sholat disimpulkan akhirnya setelah melalui banyak hadis dan banyak dalil dari Al-Quran juga digabung disimpulkan bahwa sholat lima waktu hukumnya wajib paru'ain kemudian imam malik demikian juga hasil akhir dari imam malik itu sholat paru'ain ternyata sholat lima waktu itu paru'ain juga imam musyapi pun demikian sama tapi hasil peneritiannya terpisah cuma kesimpulannya sama imam hamali juga sama akhirnya paru'ain nah kesamaan ini disebut ijma makanya ijma itu kuat musyisinya karena setara Al-Quran dia itu karena di Quran hadis ijma juga nah ijma yang begini yang sepakat empat imam disebut mujma'aleh itu gak boleh dilanggar kalau orang yang tidak menerima ijma ini murtan misalnya misalnya cerai talak itu ulama musyisahin sudah sepakat talak tiga sekaligus jatuh semua udah ijma ini dirubah oleh wahabi oleh wahabi dirubah bahwa talak tiga sekaligus jatuhnya cuma satu nah itu disebut mereka ingkar terhadap ijma mereka sudah murtan apalagi setahu bapak setelah membaca banyak referensi lebih dari sepuluh ijma yang dilanggar oleh wahabi jadi itu kan aliran sesat tapi ini contoh aja jadi kita harus tahu jika dalam hukum islam ada sesuatu yang ijma kita boleh melanggar kecuali kalau memang belum ijma atau tidak ijma misalnya khilafiah nah masalah khilafiah misalnya kodok itu haram tapi dimaliki tidak karena yang haram dimaliki itu cuma empat darah kemudian anjing babi kemudian apa lagi satu lagi selain itu halal jadi kodok dimaliki itu halal nah itu kan tidak tidak ijma khilafiah nah kalau ada orang yang menghalalkan kodok itu tidak tidak murtan ini intinya jadi yang ijma mujma aleh tidak boleh dilanggar pelanggar mujma aleh itu murtan keluaran islam tapi kalau masalah khilafiah ada perbedaan asal memang ada dalilnya itu boleh silahkan bagi pemeluknya misalnya pemeluk maliki suka makan kodok silahkan karena dimaliki halal tapi bagi sapi tidak boleh karena sapi haram jadi saling menghormati tasamuh kita harus tahu tentang masalah masalah agama itu seperti itu masalah hizmahnya mana masalah khilafahnya mana harus tahu untuk pengetahuan misalnya kalau masalah ikhlas memang harus menghormati saja karena di masing-masing manggap itu benar benar ada pun yang benar menurut Allah kita tidak tahu tapi kalau yang benar diantara isyad itu dapat dua pahala misalnya seseorang musyahid berpatwa berdasarkan hasil isyadnya bahwa hukum ini misalnya demikian benar dapat dua pahala jika meleset tetap dapat pahala dari isyadnya jadi isyad itu bukan dosa jika meleset pun bukan masalah dosa itu tidak mudah jadi musyahid cobalah kalian baca literatur tentang sejarah imam musyahid itu luar biasa hebat mereka bagi kita yang tidak bisa isyad disebutnya awam termasuk para muhadis ahli hadis itu semuanya termasuk awam karena mereka tidak sampai ke derajat musyahid imam bukhari imam muslim ibnu apalagi banyak karena para rawi artir medim anasai abu daud banyak itu semuanya termasuk awam dalam masalah pikir sehingga mereka pun taklit kepada imam sapi mayoritas kepada imam sapi kebanyakan apalagi sekarang di akhir jaman penjelasan dari para ulama itu mayoritas dunia ini kebanyakan sapi jadi ke maliki ke hanapi sudah berkurang sudah berkurang jadi masalah pikir itu hanya ada dua cara kalau mampu isyad haram taklit bagi orang yang tidak mampu isyad wajib taklit itu sepakat disan oleh ulama dulu kita tidak mampu isyad karena kita orang awam kita wajib taklit jadi walaupun bapak yang ngajarnya ini kita kita pikir sapi'i bapak ngajarin kita sapi'i nah kalian itu tetap dalam agama dipandang sebagai penunjuk sapi'i bukan bapak hanya penjelas guide penunjuk aja walaupun secara umum dikatakan guru mungkin tapi tetap kalian dicatat sebagai murid imam sapi'i gitu kan mengikuti imam sapi'i ya jadi kita hanya menyampaikan guru-guru ema tapi kita dapat pahala kita juga mengikuti sapi'i dapat pahala misalnya imam sapi'i ini berisihat bahwa ruku pardu itu ada enam ternyata itu benar misalnya menurut Allah imam sapi'i dapat dua pahala ketika kita mengamalkan ajaran sapi'i kita juga dapat dua pahala cuma karena kita mengikuti imam sapi'i imam sapi'i dapat tambahan pahala karena ada pengikut paham jadi mirip apa MLM gitu jadi yang di atas itu up 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 down line jadi jangan khawatir kalau taklin itu berpahala dan kita tidak tahu dalilnya juga tidak masalah jadi kenapa kamu melakukan ini ini kan merusap ini itu juga jadi dalil sebenarnya misalnya kamu tahunya dari bapak cekolot gitu tah diimam sepi'i itu jadi perjalanan orang-orang yang sekarang yang suka ngungkit-ngungkit itu biarinlah gak perlu digubris karena mereka itu sudah jelas sesat abaikan aja cuma mereka senangnya ngomong tapi tanpa ilmu sebenarnya tentang pikirnya jadi dalam masalah keimanan semua harus makripat terutama dalam 50 siput akidah itu tidak boleh taklin tetapi di dalam pikir kalau tidak isi hat wajib taklin ada dua cara kalau di keimanan cuma satu harus makripat harus makripat baiklah dulu itu pernah sampai ke bab air miyah nah itu namanya bab toharoh bab bersuci almiyahu alati ya juju biha tathir sahab umiyahin macam-macam air yang diperbolehkan dipakai bersuci ada tujuh macam ada berapa mi? tujuh sama air pertama air hujan air langit ma'ul bahri kedua air laut ma'ul nahri ketiga air bengawan sungai besar yang bersih ma'ul bi'ri keempat air sumuar ma'ul ayini kelima air mata air ma'us salji Kenam air salju Dan ketujuh air moon Jadi air ini Jika aslinya demikian Misalnya sumur nih Begitu kita bikin sumur Airnya merah Tapi asli Tetap airnya suci Dan mensucikan Itu yang disebut air mutlak Air mutlak itu kan air tujuh Atau misalnya pas Di gali itu airnya Hijau misalnya Tapi asal Bau-bau sedikit Tapi bukan bunajis Baunya karena bu besi Tetap bisa dipakai bersuci Atau misalnya Karena Tidak ada selang Kita perlu air Di sana sumber air Diadarkan ke sini Tidak ada selang bagaimana Pakai tarigu misalnya Tarigu sama gula Dicampur Misalnya kan Jadi apa Jadi kayak para lawan gitu Kan otomatis Si air itu nanti berubah Rasanya ya Karena tempat lewatnya Itu juga tetap Bisa dipakai bersuci Karena berubah Terpaksa kan harus lewat situ Gitu Gak ada lagi misalnya Contoh ya Sekarang kan banyak Para lawan Gampang Udah Macem-macem jenisnya Jadi pertama Air itu Ada yang kategorinya Air mutlak Seperti yang tujuh tadi Yang tujuh itu Air mutlak Sah Dipakai bersuci Air mutlak itu Suci dan mensucikan Suci dan Mensucikan Suci Datnya Mensucikan Untuk dipakai bersuci Dalil Mengenai Yang barusan itu Misalnya air hujan Ada di Al-Quran ya Firman Allah Surah Al-Anpal Ayat 11 Betulnya Bapak sempat nyatet nih Al-Anpal Ayat 11 Wayu nazilu Alaikum Wayu nazilu Dan Allah Menurunkan Alaikum untuk kalian Minasamai dari Langit Ma'an Air Maksudnya air hujan Liutohiro kumbih Agar kalian Bersuci Dengannya Paham ya Jadi air hujan Sah Tapi kadang-kadang kan Misalnya Kita nampung air hujan Dari Genting Kadang ada Kotoran Kucing Misalnya ya Nah itu kan Ditampung dulu Kotorannya dibuang dulu Tapi kita Selama ini Belum pernah ya Belum pernah Bapak yang sering Tampung air Berarti Jarang BABD atas Kucingnya Mungkin tempat lain Ada San yang suka BABD atas Nah itu Dibuang aja Airnya Tapi kan misalnya Pada jatuhan pertama Itu terbuang Mungkin Untuk selanjutnya Jadi bersih Jadi ada Al-Qurannya Ini bagusnya Kipatul akhir itu Begitu Dalilnya Dijelaskan Tapi Kalaupun kalian Tidak tahu dalilnya Tidak masalah Nah Al-Qurannya Tidak Bukan Cek kitab Pikih Sampai Sasa Dipakai Jangan khawatir Jadi Ilmu pikih itu Seperti nasi Tinggal makan Kalian gak perlu tahu Gimana mama kok Tiba-tiba jadi nasi Nah Gitu ya Misalnya mama musyahid Bikin nasi Kalian gak tahu juga Tinggal makan aja Tapi kalau yang masak Makan harus Beli beras dulu Misalnya Itu mama musyahid Yang mengolah Kita tinggal pakai Sedangkan Air laut Itu dari hadis Ada yang bertanya Tentang Air laut Kepada kanjeng nabi Kemudian nabi Menjawab Air laut itu adalah Air yang suci Airnya Dan halal Bangkainya Maksudnya pakai Dari Air itu ya Dari laut itu Ikan maksudnya Nah dari hadis ini Maka Diambil Keputusan oleh Imam Musyahid Bahwa air laut itu Termasuk Air yang suci Dan mestikan Atau air mutlak Tetapi kalau Wudhu dengan air laut Jangan berkemas Berkumur ya Mangsit Sama Ketika kita Puasa wajib juga Misalnya Kamu Wudhu Suka berkumur Nah waktu Puasa wajib Jangan berkumur Karena itu Bukan sunat Berkumur Kalau berkumur Takutnya batal Menjaga Sahuknya Wajib Tapi pak Lu kan Kalau misalkan Air laut Saya misalkan Pengandaran kemarin Itu banyak sampah Samping-sampingnya Kita kan Kalau Wudhu Gak mungkin Langsung ke tengah Itu gimana pak Ya Pakai ember lah Diambil dulu Yang besinya ya Baru digayung Gitu kan Kok mau Di Araman Yang disterilisasi Jadi tawar Nah itu tentang Air laut Ada hadisnya ya Jadi air hujan Sama air laut Ada dalilnya Kemudian Tentang Air sumur Itu dari Hadis sahal Rodellahu Ta'ala'anhu Salah seorang Sahabat nabi ya Apa Kelewat mungkin ya Tadi air hujan Udah ya Kemudian air Laut ya Sekarang Air Sumur ya Sungai Sungai dulu ya Wamaul bahari Air laut Ya Ya disini Tapi Air sumur dulu Disini Kayaknya Kelewat ya Atau Tertukar Tadi air Laut ya Eh air hujan Terus air laut Udah ya Ya harusnya Sungai dulu ya Disusunan Sungai dulu Gak apa-apa Pindah ke bawah aja Di bawahnya Memang disini Tidak Tidak Sesuai Wamaunahri Oh Sebentar Jadi ini Jadi Dipajukan Dalilnya Air sumur Tapi Air sungai Maksudnya Disitu Satu dalil Kita jelaskan dulu Tentang Wamaul bi'ri Air Bangawan Belum ya Hadisnya dari Sahal Radaluhu anhu Kalu Ya Rasulullah Inaka Tatawadu Min bi'rin Budu'atin Wapiha Mayunjin Nas Walhaid Waljunub Pakola Rasulullah Al-ma'u Tahurun Layu Najisuhu Sayun Jadi Ada Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Kenapa Engkau Budu Dari Sumur Yang Memang Kesumur Itu Jadi Keperluan Masyarakat Kan Yang Bersuciin Ya Misalnya Ada orang Hain Mandi Disitu Misalnya Macem-macem lah Seperti kita kan Jamban Yang ada Sumurnya Suka Segala Disitu Kayak kita kan Ada jambannya Misalnya Yang ambil air Disumur itu Terus Mandi disini Kalau dulu kan Belum Jaman Temok Jadi air Yang Seperti itu Kadang Menyerap Lagi Teknologi Waktu itu Belum Jadi Sahabat Bertanya Kalau sekarang Steril Kita pakai Nggak akan Masuk lagi Kesumur Secara langsung Apalagi Di Mekah Pasir Gampang Menyerap Air Gampang Masuk Kata Rasulullah Air itu Suci Selama Tidak Kemasukan Najis Nah dari Hadis tersebut Kemudian Dipakai dalil Bahwa Air Sumur itu Mutlak Atau Suci dan Mesucikan Sekarang Baru Air Bengawan Umul Aini Dan Air Mata Air Dianggap Sama Dengan Air Sumur Dalil Jadi Air Sumur Tadi Meliputi Dalil Tentang Air Sungai Bengawan Dan Air Mata Air Jadi Satu Dalil Untuk Dua Tiga Berarti Pertama Air Sumur Sendiri Rasul Pernah Ditanya Mengenai Wudhu Di Sumur Dimana Kesumur Itu Datang Orang Macem-macem Ada Yang Lagi Hai Ada Yang Junub Mali Gitu Kata Rasul Air Itu Suci Selama Tidak Kemasukan Najis Nah Disini Di Sungai Pun Demikian Sungai Kalau Memang Besar Dan Seperti Dulu Gak Kayak Di Kota Itu Suci Misalnya Kamu Mandi Di Sungai Yang Suci Kemudian Telum Menyelam Di Dalam Niat Wudhu Ketika Hanyat Udah Langsung Jadi Sekaligus Itu Paham Tidak Anwar Anwar Di Kolam Renang Tapi Tidak Najis Tidak Najis Karena Kolam Renang Itu Masuk Air Besar Air Besar Misalnya Tidak Ada Bau Najis Mungkin Ada Orang Pipis Tapi Itu Tidak Mengaruhi Air Niat Dianggap Suci Kalau Airnya Besar Kadang Kalau Airnya Kecil Satu Ember Itu Termasuk Air Kecil Kalau Kecipratan Najis Walaupun Sekeceret Itu Dianggap Di Semua Tapi Kalau Dua Kulah Lebih Misalnya Bakita Jadi Dua Kulah Itu Satu Matar Persegi Satu Kubik Itu Sudah Dua Kulah Sudah Lebih Satu Kubik Misalnya Kemasukan Air Kecil Sekeceret Misalnya Berubah Mual Airnya Sewa Kubik Sewa Terpesegi Mual Tetapi Hukum Suci Itu Hukum Air Misalnya Ada Hewan Yang Tidak Berdarah Mati Misalnya Semut Tinggal Dibuang Semut Atau Cucung 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 Juga Tidak Berdarah Merah Kesitu Misalnya Air Satu Meter Persegi Tidak Terpengaruh Bangke Sekecil Itu Tinggal Dibuang Tetap Tapi Seakan Tetap Penuh Tapi Kalau Seemer Kurang Dari Dua Kulah Kalau Misalnya Ada Cucung Bangke Masuk Ke situ Itu Dianggap Najib Semua Tidak Dipakai Wudhu Sudah Buat Manjur Aja Makanya Dilihat Kalau Mau Wudhu Air Ada Hewannya Enggak Walaupun Airnya Hitam Kayak Hujan Tapi Enggak Ada Hewannya Enggak Ada Yang Mati Suci Jadi Dalil Tentang Air Bengawan Sama Mata Air Disamakan Dalilnya Dengan Air Sumur Disini Begitu Keterangannya Wama Salju Wama Ulbaron Tinggal Dua lagi Air Salju Sama Air Embun Palas Lupihi Maka Yang Menjadi Dasar Tentang Membolehkannya Bersih Dengan Air Salju Dan Air Itu Hadisu Abi Hurairah Ada Hadis Dari Abi Hurairah Radillahu Ta'lanhu Wasmuhu Abdurrahman Bin Sokor Jadi Abi Hurairah Itu Sebenarnya Panggilan Bapak Kucing Nama Hasilnya Itu Abdurrahman Bin Sokor Nama Hasilnya Abdurrahman Kata Abu Hurairah Itu Karena Rasulullah Sallallahu Wasallam Ida Kabar Rapi Solati Sakata Hunayatan Pernah Rasulullah Itu Ketika Takbir Dalam Sholat Takbir Ihram Bila Itu Diam Dulu Rasul Itu Diam Dulu Kata Abu Hurairah Itu Diam Sebentar Sebelum Baca Patihah Rasulullah Allahuakbar Terus Diam Sebentar Baru Baca Patihah Pakul Pakul Maka Setelah Selasai Salat Naros Bertanya Abu Hurairah Ya Rasulullah Matakul Ya Rasulullah Apa yang Kau Baca Ketika Tadi Diam Sebentar Soalnya Maksud Diam Itu Kan Kalau Baca Patihah Sebagai Imam Kan Keras Keras Mungkin Solat Malam Tapi Sebelum Itu Belum Patihah Diam Gak Kedengaran Tapi Abu Hurairah Tahu Rasulullah Baca Sesuatu Diamnya Itu Jadi Maksud Diam Itu Karena Gak Kedengaran Abu Hurairah Kata Nabi Kola Akulu Allahumma Ba'in Ba'in Wa Ba'in Khotoyaya Kama Ba'ata Ba'in Al-Masrik Wa Maghrib Kata Rasul Aku Membaca Do'a Ini Allahumma Ba'in Ba'in Allahumma Ya Allah Ba'in Jauhkan Ba'in Di antara Aku Wa Ba'in Khotoyaya Dan di antara Kesalahanku Maksudnya Minta Dimaafkan Dijauhkan Kama Ba'ant Ba'in Al-Masrik Wa Maghrib Seperti Engkau Telah Jauhkan Antara Barat Dan Timur Allahumma Nakini Min Khotoyaya Ya Allah Bersihkan Aku Dari Kesalahanku Kama Yunako Sobul Abiyadu Min Danas Seperti Engkau Seperti Membersisikannya Baju Yang putih Dari Kotoran Allahumma Agsil Ya Allah Bersihkan Siramlah Aku Min Khotoyaya Dari Segala Kesalahanku Bimai Salju Dengan air Salju Dan Air Mun Nah Hadis ini Oleh Para Ulam Musahi Dipakai Dalil Untuk Menyatakan Bahwa Air Salju Dan Mun Itu Suci Bukan Dipakai Dalam Sholat Tapi Oleh Orang Orang Wahbi Ini Dipakai Dalil Dari Tidak Gak Masalah Karena Rasul Kuhn Baca Itu Kalau Dikita Kan Pakainya Allahuakbar Kabir Walhamdulillah Itu juga Ada Sahabat Yang Membacanya Jadi Kuat Dari Kita Rasul 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 Con Sholat Dengan Sahabat Biasa Berjama Rasul Nanya Siapa Yang Tadi Baca Allahuakbar Kabir Walhamdulillah HaKashiro Ada Sahabat Yang Ngacung Saya Rasul 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 Ketika Baca Langit Terbuka Jadi Rasul Menyetujui Doa Itu Yang dipakai Imam Shafi Untuk Sholat Dan Kita Shafi Harus Pakai Ya Jangan Karena Ada teman, wah baca Allahumma baidba ini kita ikut berarti keikutan kita ke Imam Shopee itu gak loyal kalau begitu kan, udah yakin aja percaya Imam Shopee itu keikutan kita ya, jadi dalam apa, ibtitah, itu yang kita baca Allahu Akbar kabirah walhamdulillah ikasih, rawasubahan Allahibu ratawasila, ini wajah tu wajih haliladzi, fatara samawati Allahumma, apal gak, ibtitah coba Allahu Akbar kabirah walhamdulillah ikasih, rawasubahan nah, 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 nah